Halo teman-teman, perkenalkan saya Felicia Christine. Hari ini Felicia akan membawakan cerita yang berjudul Naga yang menelan matahari. Wah, kok serem ya? Jadi gelap dong. Eits, tapi jangan takut. Kita dengarkan dulu yuk ceritanya bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu ya dengan toko-toko yang ada di ceritanya. Ini Kaisar Ming dan ini istrinya yang bernama Putri Lin. Nah, kalau yang ini namanya Meng, tukang ramah yang pintar kesayangan Kaisar Ming. Sedangkan yang ini adalah seorang ahli bintang. Teman-teman sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Kaisar Ming adalah kaisar yang gagal perkasa. Ia duduk di singgah sananya yang indah. Tapi kelihatan dari raut wajahnya, Kaisar Ming nampak sangat bosan. Sesekali terdengar ia mengeluh. Kaisar Ming ingin sekali mengobrol dengan istrinya. Tapi Putri Lin nampak asik berbincang dengan seorang ahli bintang. Sebenarnya Kaisar tidak setuju istrinya bergaul dengan ahli bintang itu. Menurut Kaisar Ming, apa perlunya kita mempercayai seorang ahli bintang? Kepintarannya hanya menyangkut benda-benda langit. Ramahlannya yang dinamai Zodiac hanya omong kosong belaka. Ia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi kemudian. Itu sebabnya Kaisar Ming tidak menyukainya. Kaisar Ming mempunyai seorang tukang ramah yang pintar. Ia amat disegani oleh Kaisar dan nasihat-nasihatnya dituruti oleh Kaisar. Nama tukang ramah itu Meng. Tiba-tiba ada seorang pegawai berlari menghadap Kaisar. Ia nampak ketakutan. Ada apa? Apa ada pemberontokan? Tanya Kaisar Ming pada pegawai itu. Ampun yang mulia, berita yang saya bawa sangat buruk. Punya akan kiamat sebab matahari lenyap. Jawab pegawai itu. Apa maksudmu? Tanya Kaisar Gusar. Saat itu matahari mendadak menjadi gerak. Permukaan yang terang semakin mengecil. Kaisar mengikuti pengawal kehalaman istana. Semua penghuni istana sudah berkumpul di pelataran itu. Yang mulia, sebentar lagi matahari akan lenyap. Sepertinya kejadian ini melambangkan akan melepetaka yang akan menimpa negeri kita. Ujar Ming melaporkan. Apa maksudmu, Mai? Tanya Kaisar Gusar. Jelaskan, Ming. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar Gusar. Ming diam, berpikir agak lama. Jelaskan, Ming. Apa yang akan terjadi? Tesak Kaisar. Humbu pikir. Ada seekor naga raksasa yang ingin membangsa matahari. Ia ingin menghukum makhluk bumi dengan mencelakai kita. Ia ingin menelan sumber cahaya kita. Ia ingin menelan sumber cahaya kita. DanNow Jaring. Hai. Terima kasih telah menonton!